Akui saja, smartphone rusak pasti merupakan sesuatu yang rasanya menyebalkan, bukan? Ada banyak jenis smartphone rusak, mulai dari layar yang tidak bisa berfungsi, speaker yang kualitas suaranya pecah, port charging yang tidak dapat mengisi dengan maksimal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teknoliputan 6.com kebetulan melakukan survei pada dua tempat servis smartphone di ITC Mall Kuningan dan pusat krosir Cililitan. Pada kesempatan ini, kami coba melakukan survei pada teknisi yang biasa menangani smartphone rusak. Lalu, jenis smartphone apa saja yang sering rusak? Jawabannya adalah Android. Dari kedua tempat yang kami telusuri, di dua pusat perbelanjaan yang berbeda, Xiaomi menempati urutan yang pertama sebagai smartphone yang sering rusak pada bagian software maupun hardware. Smartphone Xiaomi dan Vivo sering rusak. Biasanya, paling sering rusak di bagian MMC, mesin, dan CPU. Kalau sudah masuk ke mesin atau bagian dalam, biaya servisnya sekitar Rp450 ribuan. Ujar Glenn, teknisi salah satu pusat servis smartphone di PGC Jakarta Timur. Namun, jika partisi software yang rusak, biaya servisnya lebih murah di kisaran Rp150 ribuan selanjutnya. Selain itu, Glenn juga menjelaskan pemicu terjadinya partisi hardware yang rusak seperti MMC, mesin, dan CPU. Pasalnya, pengguna memakai smartphone terlalu berlebihan. Bahkan, ada juga yang terkena air sehingga panas yang diciptakan dapat merusak partisi hardware. Nah, apakah kamu mengalami kerusakan smartphone seperti yang disebutkan di atas dengan biaya yang selangit? Tuliskan komentar kalian. Terima kasih telah menonton!